Tentara Israel dari Satuan IDF memulai serangan darat mereka pada Jumat, 27 Oktober 2023, malam dengan masuk wilayah Gaza. Pasukan elit Delta As juga dilaporkan ikut dalam rombongan tersebut. Tak tinggal diam, Hamas langsung melesatkan serangan dengan rudal kornet. Pada serangan skala besar ini, koneksi komunikasi di Gaza diputus total. Hal ini seusai jet Israel melancarkan bombardir di jalur komunikasi tersebut sejak dimulainya perang. Masuknya serangan Israel itu pun langsung dihalau oleh Hamas pada Sabtu, 28 Oktober 2023. Pasukan mereka melaporkan berhasil menahan serangan pasukan Israel. Hamas menyebut, Israel pada Jumat malam melancarkan operasi darat skala besar ke wilayah Gaza di bawah perlindungan serangan udara yang intens. Hamas melancarkan rudal kornet dan peluru Yasin untuk menghalau serangan tersebut. Pasukan Israel yang mencoba menyerang dengan helikopter juga dilumpuhkan hingga tewas. Menurut laporan sumber dan media lokal, pasukan elit Delta Force As ikut serta menemani pasukan Israel ke wilayah Gaza yang terkepung. Namun, Washington bersikuku pasukannya hanya memberikan advice militer dan logistik kepada pasukan Tel Aviv. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!